Cara menyelesaikan pinjaman online legal OJK yang memang berlisensi ada di selapangan Cara melunasinya, yaitu dengan tanpa uang pribadi Bagaimana? Di sini ada caranya, simak video ini sampai habis Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kembali lagi bersama saya di sini Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat dan selalu diberikan dari dunia Di video kali ini saya akan membahas nih, cara menyelesaikan pinjaman online OJK yang memang legal ya Ini legal, kita selesaikan dengan cara menunasinya tanpa mengeluarkan uang pribadi Bagaimana sih teman-teman? Oke sebelum itu yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara kebicaraan subscribe yang ada di bawah Dan juga menyukai notifikasi loncengnya, supaya saya tak perlu bergerak perlu kalian mendapatkan pemberitahuannya Dan di sini saya akan terus memberi sama kalian, memuatkan mental kalian, memberikan edukasi-edukasi seputar pinjaman online Tentunya untuk bebas dari yang namanya pinjaman online ini sendiri Oke kita lanjut membahas topik kali ini Di sini pertama kalian harus pahami dulu ya, yang namanya pinjaman online itu terbagi menjadi dua ya Legal sama ilegal Ilegal sudah jelas mereka tidak berada di naungan pemerintah, mereka sedang berantas oleh OJK juga Dan yang legal jelas mereka itu memang legalitasnya berada di naungan OJK Legal pun terbagi dua, ada yang memang berizin ataupun hanya terdaftar aja Di sini masalah kalian adalah mungkin gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal Untuk gagal bayar itu sendiri mungkin berat, ataupun berat mungkin repot ya Karena yang namanya legal, kebanyakan misalkan ada di sialapangan, itu tidak aman di galbay Tidak aman di galbay Bagaimana langkah solusi untuk mengatasi ataupun membayar lunas pinjaman online legal kalian Tanpa menggunakan uang pribadi, dikarenakan mungkin ya kalian tidak bisa bayar Karena banyak juga yang konsultasi memang sudah tidak sanggup bayar dengan yang namanya pinjaman online Apalagi kalian memang sudah terjelat pinjaman online legal itu sendiri Mungkin semi-legal bisa lah untuk di galbay Ibaratnya gak bayar pun aman lah ibaratnya dari yang namanya desialapangan Tapi yang legal sudah pasti masuk by checking dan juga ada desialapangan Itu yang membuat kalian gak aman teman-teman ya Bagaimana cara menyelesaikan yang legal ini Di sini ada metode yang saya memang bisa lakukan untuk membantu teman-teman Yaitu dengan cara metode pengalihan Kalian punya aplikasi legal Alihkan aja gagal bayar kalian ke yang ilegal Karena ilegal resikonya adalah sebar data Sebar data itu bisa diantisipasi di awal jika memang kita baru melakukan pengajuan teman-teman ya Jadi uang dari yang legal itu sendiri kita bisa bayar untuk yang legal itu sendiri Ini mungkin sama-sama galbay cuman metodenya adalah pengalihan Tapi ini kembali ke hak masing-masing dikarenakan memang metode ini adalah metode untuk galbay itu sendiri Ya untuk gagal bayar Sengaja gagal bayar teman-teman Cuman tadinya dari yang legal ke yang ilegal Yang mau konsultasikan silahkan ke deskripsi saya saja teman-teman Dengan metode-metode itu kita bisa menyelesaikan pinjaman online legal kalian Dibayar dengan pinjaman online ilegal Ini sebenarnya bukan satu keharusan Karena sebenarnya gagal bayar pun tetap ujungnya memang akan hangus Cuman ya resiko gagal bayar itu sendiri kebanyakan nasabah tidak sanggup menghadapinya Apalagi gagal bayar di aplikasi pinjaman online legal Ya ada desi lapangan datang lah masuk bank checking lah Nah itu resiko-resiko yang akan kalian terima Jadi kebanyakan nasabah itu nggak bisa menghadapi resiko gagal bayar itu sendiri Makanya metodenya mungkin kita bisa lakukan dengan cara ambil dari ilegal untuk bayar yang legal Itu metode yang bisa kita gunakan juga Ini bukan satu keharusan Tapi memang untuk meminimalisir resiko-resiko yang memang terjadi di gagal bayar itu sendiri Kalau ilegal itu sendiri sudah pasti ilegal memang tidak untuk dibayar Karena aplikasi ilegal adalah aplikasi ibaratnya penjahat lah Mereka itu sedang dibarantas juga oleh OJK Kenapa nggak kita manfaatkan uangnya untuk bayar aplikasi legal Seperti itu teman-teman ya Jadi silahkan yang mau informasinya silahkan langsung aja ke deskripsi Di situ ada kontak konsultasikan terlebih dahulu Cuman pastinya untuk pinjam di ilegal itu pasti ada syarat-syaratnya Pastikan kalian belum telat bayar di aplikasi pinjaman online legal kalian Mudah-mudahan ya bisa di aplikasi ilegal itu teman-teman ya Di sini ada metodenya juga untuk cara mengamankan pinjaman online legal Karena pinjaman online legal ini memang sebar data Risikonya adalah sebar data pencemaran nama baik Semua kontak yang ada di handphone Nah itu bisa diamankan teman-teman ya Jika kita baru melakukan pengajuan di awal Nah itulah teman-teman salah satunya caranya Untuk menyelesaikan pinjaman online legal kalian Supaya bisa lunas kalian Supaya bisa tetap bebas dari yang namanya pinjaman online itu sendiri teman-teman ya Langsung aja lanjut konsultasi ke deskripsi video Ataupun kalian bisa ke tiktok saya Karena saya disitu juga Bukan jasa konsultasi Tapi itu gratis semua teman-teman Konsultasi ke saya semuanya gratis Semua tampung Yang penting saya bisa bantu kalian keluar dari jelatan pinjaman ini teman-teman ya Oke mungkin itu saja sedikit informasinya Mudah-mudahan bermanfaat Saya Pak Gitar Kelang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax